Selasa sore, warga dan tetangga terus berdatangan ke rumah duka Ibdayu di Ros Puji. Di kompleks Bukit Waringin, Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga sekitar memasang tenda dan tikar untuk para tamu, sedangkan istri dan ketiga anak korban kini masih berada di rumah sakit untuk mengurus kepulangan jenazah. Para tetangga mengaku kaget mendapat kabar duka. Pasalnya istri korban bernama Lutfi sedang hamil tua dan tinggal menghitung hari untuk melahirkan anak keempatnya. Terakhir kali korban menyapa tetangganya pada Senin lalu saat akan berangkat untuk dinas piket. Kepada tetangga, korban sempat menitipkan sang istri. Ini tuh udah seminggu kan, aku kelihatan. Dia lagi libur. Dia baik sih. Kehidupannya di sini? Ya, dia biasa deh. Bergawang sama siapa juga berbagi. Namun Aas, perwira yang bertugas sebagai penyidik ini menjadi salah satu korban tewas dalam insiden kerusuhan di Markas Brimo pada selasa malam. Jenazah korban rencananya akan langsung dibawa pulang ke kampung halamannya di Bumi Ayu, Jawa Tengah. Sementara warga dan ketua lingkungan menggelar doa dan tahlil di rumah duka. Dedy Jumhana melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah menonton!